Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat salah satu kue jajanan pasar yaitu dadar gulung isi kelapa jajanan ini sangat familiar dan banyak digemari orang banyak dan tampilannya seperti ini langsung saja simak videonya dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk bahan kulitnya 1 butir telur 250 gram tepung terigu 500 ml air santan garam secukupnya untuk menambah rasa gurihnya ya pasta pandan Hai secukupnya dan vanili secukupnya dan untuk bahan-bahan isian kelapanya 150 gram gula merah dan daun pandan yang sudah diikat jika memang rasa dari gula merahnya kurang manis bisa ditambahkan gula merah lagi atau dengan gula pasir cukup dengan dua sendok makan saja kemudian air 150 ml kelapa parut 200 gram Hai dan untuk menambah rasa gurih garam secukupnya dan untuk membuat isian kelapanya pertama kita panaskan masukkan air diatas panaskan kemudian masukkan gula merah yang sudah dihaluskan tadi dan gula pasir supaya menambah rasa manisnya dua sendok makan kemudian garam dan daun pandan terus sambil diaduk dan api dibesarkan sedikit agar cepat mendidih dan setelah mendidih seperti ini kita saring jangan lupa setiap tahap mendidihkan atau mencairkan gula jawa itu harus disaring karena gula merah itu agak kotor kita saring kemudian masukkan kelapa parut tadi diaduk sampai rata dan sampai benar-benar tercampur semua dan kering dan setelah berwarna kecoklatan seperti ini dan sudah kering air dari gula merahnya sudah menyatu bersama kelapanya maka isian kelapanya ini atau kita sebut dengan nenten sudah siap dan cara membuat kulitnya bismillah masukkan telur kocok telur dikocok sampai selesai berwarna kuning-kuning seperti ini ya kemudian masukkan tepung terigu garam dan vanili secukupnya kemudian masukkan air santan pelan-pelan diaduk sedikit-sedikit air santan dimasukkan terus diaduk setelah rata kemudian masukkan pewarna pasta pandan setelah warna dari adonannya pas hijau hijauan maka adonannya sebelum dicetak kita saring dulu agar supaya tidak ada gumpalan-gumpalan yang tersisa panaskan teflon di atas api yang kecil ya sebelum kita mencetak kita pastikan teflonnya dalam keadaan panas tandanya matang teksturnya mulai berubah hilang warna adonannya kemudian di pinggir-pinggirnya sudah mulai terkelupas dan ada sedikit gelembung-gelembung itu tandanya sudah matang terima kasih 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 mulai tahap pelipatan isi enten kemudian lipat selamat menikmati nah ini dia pemirsa dadar gulungnya semoga resep yang saya berikan ini bermanfaat untuk Anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba